Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita. Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Pertama-tama, Cu Sing Yun bergegas kembali ke kota Jiuxiao dan membeli 10.000 silinder anggur bisui. Anggur bisui ini diseduh dari beras bi yang terkenal, dengan warna hijau, rasa lembut, dan anggur yang kuat. Anggur bisui ini bukan anggur terbaik, juga bukan anggur termahal di antara semua anggur terbaik yang dijual di kota Jiuxiao, hanya anggur kelas menengah. Alasan mengapa anggur bisui dipilih bukan karena dia murah, tetapi juga karena Cu Sing Yun mencuri. Jika benar-benar pelit, gambaran sebenarnya lebih murah, ada yang lebih murah dari ini, atau bahkan beberapa kali lebih murah. Alasan mengapa anggur bisui dipilih adalah karena anggur ini sangat jernih dan tidak memiliki rasa khusus selain rasa anggur. Anggur-anggur yang berharga itu berharga karena wawangian khusus mereka. Begitu wawangian ini bertentangan dengan aroma es, mereka sepenuhnya berakhir. Waktu semakin menipis. Cu Sing Yun tidak punya waktu untuk menguji bagaimana memadukannya sebelum ia bisa membuat roh yang paling indah. Oleh karena itu, bisui tanpa rasa khusus adalah pilihan terbaik. Anggur bisui tidak harum, jadi setelah pengenceran, aroma empulur es dikeluarkan. Tetapi jika hanya aromanya yang disebutkan, anggur lainnya ditambahkan bersamaan, dan tidak ada terburu-buru ke sudut empulur es. Seratus ramuan, seratus bunga, seratus buah anggur dicampur melalui prosedur yang rumit, apakah bisa dibayangkan oleh orang biasa. Setelah membeli seribu silinder anggur bisui, Cu Sing Yun bergegas kembali ke Pulau Tiangong. Di bawah perintah Cu Sing Yun, hanya suatu pagi, ribuan pengrajin membangun kolam dan bersih. Setelah kolam dibangun, Cu Sing Yun langsung menuangkan seribu silinder bisui ke dalamnya. Kemudian, Cu Sing Yun mengeluarkan altar es dan memasang 10 tangki anggur besar setinggi 3 meter dan tebal 2 meter. Selanjutnya, Cu Sing Yun menaruh anggur empulur es ke kolam satu per satu. Setiap kali dituangkan ke dalam toples, itu akan diaduk sepenuhnya, dan kemudian mengambil secangkir secukupnya untuk menentukan apakah tingkat pengenceran sesuai. Tuangkan 10 toples es ke dalam kolam sepanjang waktu, dan Cu Sing Yun menghidupkannya dengan kejam. Rasa seperti itu tidak ada artinya. Empulur es terbaik adalah empulur es yang murni. Setiap kali tangki es dituangkan ke dalam kolam, alkohol dalam minuman keras akan dinaikkan satu tingkat, tidak ada batasan untuk ini. Setelah menuangkan 10 silinder berturut-turut, Cu Sing Yun mencicipinya, meskipun tidak sekuat es yang lembut, rasanya persis sama. Sama seperti madu, Anda dapat meminumnya langsung ke dalam mulut. Rasa madu sangat kuat, tetapi setelah pengenceran 100 kali, rasanya masih seperti madu, tetapi tidak sekuat dan manis. Puas mengangguk, dan kemudian, paket itu. Namun, wadah sudah menjadi masalah. Apakah perlu mengganti tangki yang asli? Tangki-tangki anggur besar itu khusus digunakan untuk menampung anggur, dan semuanya tingginya 3 meter dan berdiameter sekitar 2 meter. Ini terlalu besar. Bisakah para pengrajin membeli sebuah tangki besar dan sebuah tangki besar di rumah? 36 hari pengrajin berteriak dengan satu suara, dan masalahnya diselesaikan dalam satu detik. Tangki anggur, tidak perlu. Botol anggur, itu terlalu banyak masalah. Bukankah itu hanya wadahnya? Pulau Tiangong penuh dengan bambu, yang dapat dipotong menjadi tabung bambu di tangan ini adalah wadah terbaik. Adapun apakah itu akan membuat anggur aromanya dari bambu ini benar-benar tidak diketahui. Tapi bagaimana kalau mendapatkannya? Tidak ada yang tahu apakah itu baik atau buruk, mungkin akan lebih baik. Atas perintah itu, 100 ribu pengrajin menunda pembuatan Blast Sharp Eros, dan masing-masing bertanggung jawab membuat tabung bambu untuk anggur. Satu jam kemudian, 100 ribu tabung bambu hijau dengan pola megah yang terukir di permukaan muncul di sisi Jiu-Chi. Tabung bambu ini seukuran lengan orang dewasa, diambil dari batang utama bambu panah, yang kebetulan merupakan simpul bambu lengkap. Meskipun penampilannya tidak terlihat kecil, karena dinding bambu tebal, kapasitas dalam tabung bambu tidak besar, dan hanya segelas besar anggur yang dapat diisi. Sebuah tangki besar setinggi 3 meter dan tebal 2 meter dapat menampung seribu barel anggur berkualitas. Anggur pirus diisi dalam tabung bambu hijau zamrut, dan mata magang yang bertanggung jawab atas anggur itu berwarna hijau di langit. Setelah menghabiskan 3 hari 3 malam, semua minuman akhirnya dikemas. Ada seribu barel anggur murni, setiap barel bisa menampung seribu barel, jadi setelah pengemasan selesai, ada lebih dari 1 juta barel anggur berkualitas di gudang. Ke sebuah tabung. Namun, sebagai produk mewah, bagaimana mungkin membuka persediaan? Jika Anda ingin minum, itu tidak masalah, bekerja keras mendapatkan lebih banyak poin Anda dapat membelinya kembali dan minum. Menempatkan 10 ribu barel anggur halus ke dalam ruang reinkarnasi, Chu Sing Yun menemukan bahwa ia masih lebih menyukai rasa yang lebih ringan. Sama seperti minum madu, minum madu murni secara langsung bukan tidak mungkin untuk diminum, tetapi jika terlalu kaya, akan selalu terasa sedikit berminyak. Rasa anggur encer ini masih rasanya, tetapi lebih elegan dan menyenangkan. Terutama setelah dicampur dengan anggur bisui, warnanya hijau, dan dipasang di tabung bambu, di pintu masuk, ia bahkan memiliki sedikit daun bambu, yang lebih baik daripada bubur-bubur es. Terlebih lagi, tabung bambu memiliki ukuran yang sesuai, bentuk yang aneh, dan permukaannya juga diukir dengan pola sederhana, yang benar-benar tinggi tidak peduli apapun kesempatannya. Setelah mengumpulkan pendapat semua orang, anggur yang diencerkan itu bernama Zhu Yeqing. Sebelum pergi, Chu Sing Yun bergegas ke kilang anggur Jiuxiao City lagi dan memesan 10 ribu silinder anggur bisui. Setelah pembuatan 10 ribu silinder anggur bisui selesai, Chu Sing Yun akan terus mencairkan empulur sitan dan meningkatkan persediaan Zhu Yeqing menjadi 10 juta barel. Jika Anda ingin kudanya berlari, Anda harus merumput kudanya. Kerja keras para pengrajin dan penciptaan kekayaan yang begitu besar tentu saja layak mendapatkan imbalan yang layak mereka dapatkan. Namun, 10 ribu silinder anggur bisui tidak dapat diseduh dalam waktu setengah tahun, jadi Chu Sing Yun hanya bisa menunggu untuk saat ini. Dengan 10 ribu daun bambu, Chu Sing Yun memanggil Taik Su untuk memakan roh ular sanca dan bergegas kembali ke abis canyon. Setelah mengeluarkan manik-manik posisi yang terkubur, Chu Sing Yun mengeluarkan 10 tabung bambu hijau lagi dan bergegas menuju desa kurcaci kecil lagi. Melihat Chu Sing Yun datang, semua kurcaci bergegas keluar, mencegatnya di luar desa. Alasan untuk ini adalah bahwa manusia sangat tinggi sehingga begitu mereka memasuki desa mereka, jika mereka tidak hati-hati, mereka akan merobohkan rumah mereka dan menginjak-injak kursi bangku mereka. Menghadapi kerdil yang didambakan, Chu Sing Yun tidak berbicara omong kosong, dan langsung menempatkan 10 silinder daun bambu di depan mereka. Meskipun tabung bambu ini hanya seukuran lengan orang dewasa, mereka hampir seukuran kurcaci ini, jadi 10 tabung bambu berdiri di sana, yang menurut mereka sangat spektakuler. Tabung bambu ini baru saja dikemas, dan permukaan tabung bambu pasti akan terkontaminasi dengan anggur. Karena itu, ketika tabung bambu diletakkan di tanah, aromanya yang tak terlukiskan akan menyebar. Untuk sesaat, semua kurcaci menerangi mata mereka dan mengedutkan hidung mereka dengan cepat, wajah mereka meneteskan air liur. Melemparkan tongkat itu ke tangannya dengan ganas, kurcaci berjanggut putih itu menarik tabung hijau bambu, mencabut sumbat bambu pada segel dengan erat, dan dalam sekejap. Tumbuhan, buah-buahan, bunga, dan lewangian yang tak terlukiskan meresap ke seluruh desa. Serakah menggilat mulut pipa bambu itu. Rasa manisnya membuat lelaki kecil berjanggut putih itu menangis dan bingung. 10 tabung beri kami 10 tabung lagi. Kurcaci berjanggut putih itu menghadap Chu Sing Yun dan membandingkan jari-jarinya. Melihat adegan ini, Chu Sing Yun mengerutkan kening tanpa sadar. Apa maksudmu ini agak serakah? Tak lama, kurcaci berjanggut putih itu melanjutkan dengan keras, beri kami 10 barel lagi, dan kami akan mengantarmu melewati desa. Melihat wajah Chu Sing Yun kosong, kurcaci berjanggut putih berpikir bahwa Chu Sing Yun tidak mendengarnya. Dia menambah volumenya dan berkata lagi, beri kami 10 tabung lagi, dan kami akan mengantarmu ke seluruh desa. Melihat kerdil berjanggut putih yang bersemangat, Chu Sing Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya perlu satu untuk memimpin jalan, tidak begitu banyak orang untuk mengikuti. Mencium aroma jelas anggur di tabung bambu, wajah cemas pria kecil berjanggut putih itu berwarna merah. Anggur murni adalah favorit mereka, tetapi tidak ada tanaman di dunia bawah tanah, dan mereka tidak akan membuat anggur. Selain itu, bahkan jika mereka dapat membuat anggur, tidak mungkin untuk membuat anggur yang luar biasa. Hidung kecil pria sangat mudah digunakan, dari dedaunan bambu, mereka mencium aroma yang berbeda-beda, dan masing-masing membuat air liur dan tidak bisa melepaskan diri. Di dunia bawah tanah, di mana bunga, rumput, buah, dan segala sesuatu di tanah, semua adalah harta di dunia bawah tanah, semua orang kecil bermimpi. Tapi sekarang, bayi-bayi ini diintegrasikan ke dalam sebotol anggur. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak punya apa-apa untuk meminta anggur di tangan. Menggelengkan kepalanya dengan keras, Kurcaci kecil itu berkata, dunia bawah tanah ini sangat berbahaya. Hanya ketika seluruh desa kami melindungi Anda, kami dapat memastikan Anda. Sebelum Kurcaci berjanggut putih selesai berbicara, Cu Sing Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak takut bahaya. Aku di sini untuk mengalami. Jika kau melindungiku bersamaku, bagaimana aku bisa mengalami? Menatap Cu Sing Yun tanpa daya, Kurcaci berjanggut putih itu jelas tidak mau menyerah. Dengan anggur yang begitu baik, dia merindukan Cu Sing Yun, tetapi sudah pergi. Siapa yang tahu apakah Cu Sing Yun akan datang ke sini? Sesaat kemudian, Kurcaci berjanggut putih itu berbalik dengan tajam dan berteriak, Nir, ya er, jiaur, cepatlah. Dengan teriakan Kurcaci berjanggut putih, tiga sosok kecil yang cantik keluar dari kerumunan dan berdiri di depan Kurcaci berjanggut putih. Melihat dari dekat, ketiga gadis ini mungil, hanya 15 hingga 16 cm. Karena mereka kecil, mereka sangat halus, melihat dari dekat, ketiga gadis ini sangat cantik. Jika diperbesar 10 kali secara proporsional, mereka benar-benar cantik tanpa batas. Tapi jelas, orang-orang kecil ini sangat besar, mereka bukan kantong, tetapi mereka pasti mini. Menunjuk ke Cu Sing Yun, Kurcaci berjanggut putih dengan datar berkata, kalian bertiga, bahwa dia ke jurang tanpa angin akan ada. Selama pidato, Kurcaci berjanggut putih melirik Cu Sing Yun, lalu mengubah bahasa, dan berkata dalam lelucon. Menghadapi bahasa yang benar-benar asing ini, Cu Sing Yun tertawa getir. Meskipun aku benar-benar ingin tahu apa yang dikatakan pihak lain, tetapi bahasa ini, aku ingin menjadi lingua franka dari dunia, bahwa tanah dia benar-benar mendengarkan untuk pertama kalinya, dan dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Setelah berbicara lebih dari 10 menit, pria kecil berjanggut putih itu menganggup puas. Dengan wajah serius, dia menganggup pada kurcaci berjanggut putih, dan kemudian ketiga gadis itu berbalik, dan berjalan menuju Cu Sing Yun. Saat mereka mendekat, ketiga gadis itu menatap Cu Sing Yun. Melihat adegan ini, Cu Sing Yun tidak tahu apa yang akan mereka lakukan untuk sementara waktu. Melihat bahwa Cu Sing Yun tidak menanggapi, ketiga gadis kecil berjalan ke kaki Cu Sing Yun, menarik celana panjangnya, dan memanjat dengan keras. Gerakan ketiga gadis kecil itu sangat ringan, menggunakan kedua tangan dan kaki, mereka menarik lipatan pakaian Cu Sing Yun dan dengan cepat naik ke bahu Cu Sing Yun. Yair dan Nier masing-masing duduk di bahu kiri dan kanan Cu Sing Yun, membuat Jior tidak bisa bersembunyi. Mereka harus menarik bahunya dan jatuh ke saku di dada kiri Cu Sing Yun. Dengan kedatangan ketiga gadis itu, tiba-tiba aroma seorang putri yang bukan bunga tetapi lebih baik dari aroma bunga memenuhi lingkungan Cu Sing Yun, yang sangat bagus. Menggosok hidungnya dengan memalukan, Cu Sing Yun berpikir untuk mengubah tiga kurcaci jantan, tetapi setelah pertimbangan yang cermat, hubungan yang begitu dekat dengan kurcaci jantan bahkan lebih canggung. Ketiga gadis itu mengikuti, meskipun sedikit canggung, tetapi berbicara itu masih sangat nyaman. Perpisahan dengan desa kerdil kecil, di bawah bimbingan tiga gadis, Cu Sing Yun mengejar melewati jurang tak berangin. Menonton Cu Sing Yun pergi dengan cepat, kurcaci berjanggut putih tersenyum bangga. Alasan mengapa dia mengirim tiga gadis untuk mengikuti pada saat yang sama, dia punya rencana sendiri. Dia berharap ketiga gadis itu bisa mendapatkan persahabatan Cu Sing Yun, dan begitu mereka memiliki ikatan satu sama lain, mereka tidak akan memutuskan kontak. Awalnya, itu hanya perlu mengirim petunjuk, tetapi jika seseorang terlalu berisiko, jika Anda tidak bisa mendapatkan persahabatan Cu Sing Yun, itu akan menjadi putus asa. Peluang tiga orang selalu lebih besar dari satu orang, dan siapapun akan menghitung akun ini. Cu Sing Yun diusir, dan kurcaci berjanggut putih menyambutnya. Sepuluh daun bambu dibawa ke desa. Meskipun untuk Cu Sing Yun, ukuran tabung bambu tepat, tetapi untuk kurcaci, tabung bambu terlalu besar. Tabung bambu setinggi lebih dari 20 cm, sedikit lebih tinggi dari yang tertinggi di antara katai, dan juga sangat kuat. Untuk Cu Sing Yun, tabung bambu ini hanya bisa menampung segelas besar anggur, tetapi untuk kurcaci ini, itu adalah tangki besar. Di bawah komando kurcaci berjanggut putih, daun bambu sembilan tabung disimpan di ruang bawah tanah, dan tabung yang tersisa dituangkan ke dalam wadah kristal besar. Garis besar kristal adalah tentang ukuran blackjack yang biasa digunakan oleh manusia. Melihat daun bambu hijau di tangki anggur besar, semua mata kurcaci itu cerah. Segera para kurcaci mengangkat api, mengeluarkan semua jenis daging, dan mulai memanggang. Panggangan itu dihiasi dengan dedaunan bambu, dan semua kurcaci menari dengan indah. Mereka merayakan sepanjang malam, dan kemudian mereka jatuh di samping api unggun dan tertidur. Melihat para lelaki itu, mereka tertidur lelap, dan para perempuan di desa kerdil kecil berhenti, mereka menggunakan cangkir kecil untuk memegang secangkir kecil daun bambu, dan minum dengan indah. Orang-orang kecil adalah anggur yang baik, tetapi jumlah anggurnya sangat dangkal, hanya segelas kecil yang dapat diminum selama setengah hari, dan tidak dapat menahan stamina anggur, pada dasarnya mabuk. Belum lagi sisi karnaval desa kerdil kecil sepanjang malam, sisi lain cu sing yun dan tiga gadis kecil berbaris dengan kecepatan penuh dan melaju ke arah jurang tak berangin. Tidak lama setelah perjalanan, lampu hitam menyala di sampingnya, dan tiga kumbang abisal melompat keluar dengan keras. Di bawah lantai ke-100, semua kumbang abisal sudah memiliki kekuatan nirvana. Karapas di sekitar tubuh sangat keras sehingga memalukan. Senjata kerajaan biasa sulit untuk dipotong dengan mudah. Tidak hanya kekuatannya yang kuat, karapasnya juga tebal, tetapi yang paling penting, setelah mencapai nirvana, kumbang abisal ini memiliki kemampuan untuk terbang. Kumbang abisal memiliki cara terbang khusus, mereka tidak didorong oleh sayap, bahkan kumbang abisal tidak memiliki sayap sama sekali. Orang-orang kuat dengan karapas hitam ini sangat aneh di udara, datang dan pergi seperti listrik, bergerak seperti terbang, dan sangat kuat. Melihat tiga kumbang abisal dengan cepat dan cepat menuju ke sini, Choo Sing Yun tahu bahwa sekarang dia bukan lawan sama sekali. Sambil bersiap-siap memanggil budak pedang lubang hitam, Jiaur, Yaer, dan nir menghantam dengan gemerincing. Tidak bagus, berbahaya. Kembalilah segera. Menyaksikan ketiga gadis itu menerkam kumbang jurang yang mengerikan, mata Choo Sing Yun tidak bisa menahan retak. Melihat ketiga gadis itu akan dihancurkan oleh kumbang abisal, Choo Sing Yun tidak dapat menghentikannya. Bagaimanapun, Choo Sing Yun hanya memiliki kekuatan Yin dan Yang Liu Chong Tian, dan tidak bisa menghentikannya sama sekali. Sama seperti Choo Sing Yun putus asa, di udara, ketiga gadis membalikkan tubuh mereka, naik di bahu tiga kumbang abisal. Melihat adegan ini, ekspresi Choo Sing Yun langsung berubah dari putus asa menjadi tertegun. Ketiga gadis itu tidak menyadari perubahan ekspresi Choo Sing Yun, dan dengan senang hati mengendalikan kumbang abisal, berputar cepat di sekitar Choo Sing Yun. Melihat penampilan bahagia dari tiga gadis kecil, tanpa bertanya, ketiga kumbang abisal ini tidak liar sama sekali, tetapi ketiga gadis ini tidak tahu bagaimana menyerah. Jika Anda perhatikan lebih dekat, ketiga kumbang abisal ini berukuran sebesar anjing besar, rata, dan pelindungnya berwarna hitam dan tebal, dan mereka sangat tangguh. Choo Sing Yun pernah mencobanya. Pedang-pedang raja kelas 9, yang abis dengan satu pedang, hanya bisa memotong tanda putih pada baju besi, yang tidak dapat menyebabkan kerusakan yang sebenarnya. Di bawah tubuh datar, ada sepasang kaki depan dan dua pasang kaki belakang, total enam kaki. Sepasang kaki depan ramping dan kuat, dan ujungnya adalah sepasang bilah seperti gunting. Ketika gunting ditutup, mereka adalah dua tombak tajam. Dua pasang kaki belakang juga ramping dan kuat saat meluncurkan serangan, di bawah empat kekuatan lentur ke belakang, Anda dapat langsung meningkatkan kecepatan kebatas, yang lebih cepat dan lebih tajam daripada panah. Yang paling menarik perhatian Choo Sing Yun adalah gigi tajam ketiga kumbang abisal ini. Tidak seperti kumbang abisal lainnya, ketiga kumbang abisal ini memiliki sepasang gigi yang tajam dan tajam. Dua pasang gigi tajam itu seperti pedang bertanduk, memanjang dari kiri ke kanan dan membungkuk ke tengah, masing-masing gigi tajam itu panjangnya setengah meter. Setelah ditutup, di bawah gigi yang terhuyung-huyung, kekuatan gigitan yang luar biasa meletus, dan bahkan baja dapat digigit dalam satu gigitan. Kumbang abisal biasa juga memiliki gigi, tetapi mereka tidak pernah begitu lama, sangat gagah, sangat tajam. Kata Iputi berjanggut, alasan mengapa tiga gadis ini dikirim adalah bijaksana. Pertama-tama, mereka harus cantik, imut, dan memiliki kepribadian yang baik. Kalau tidak bagaimana jika teman-teman mereka tidak bisa berteman dan menjadi musuh. Namun, desa ini cantik dan imut, dan ada lebih banyak gadis dengan kepribadian yang baik. Mengapa tidak ketiga gadis ini? Ini harus dikatakan kekuatan untuk melindungi Cu Sinyun, tidak membiarkannya mati, tentu saja, mengirim seorang gadis dengan kekuatan yang cukup kuat untuk melindungi Cu Sinyun. Begitu Cu Sinyun meninggal di sini, mereka tidak ingin minum Zhu Yeqing lagi seumur hidup mereka. Ketiga gadis ini adalah pemimpin generasi muda di desa, dan mereka semua memiliki raja serangga jurang sebagai hewan penjaga. Sebenarnya, ini sangat mirip dengan manusia, kecuali bahwa Katai, yang 10 kali lebih kecil, tidak dianggap manusia. Pada awalnya, ketika ngarai abis menggali batu roh, ketika lapisan ke-100 digali, mereka tak terhindarkan menemui para kurcaci yang hidup di kedalaman bumi. Para kurcaci ini, yang tinggal di dekat pusat bumi, memiliki kemampuan yang khas, dan masing-masing memiliki kumbang abisal sebagai binatang penjaga. Setelah berperang, para kurcaci ini mengendarai kumbang abisal, berlari kencang dan melempar tombak. Jangan melihat lelaki kecil itu, tetapi tombak mereka tidak sekuat itu. Meskipun tombak yang digunakan oleh kurcaci itu kurang dari 20 cm panjangnya, itu dirakit dengan kuaizun dan memiliki kekuatan penetrasi, dan kekuatan itu bahkan di atas panah manusia. Terutama ketika kumbang abisal maju dengan keras, anak panah yang dilemparkan oleh kurcaci ini secepat batu api elektro-optik, dan bahkan pelindung dari kelas kerajaan tidak dapat menghentikan tombak para kurcaci ini dari lemparan. Pada jarak dekat, sepasang kaki depan tajam dari kumbang abisal, serta gigi tajam yang dapat menghancurkan baja, bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi manusia. Bahkan jika itu dapat menahan serangan kaki dan gigi yang tajam, serangan manusia, sulit untuk menghancurkan pelindung kumbang jurang. Pada akhirnya, umat manusia bahkan mengirim seorang master tingkat kaisar. Meskipun tidak ada catatan, dikatakan bahwa Kaisar Houtu bertemu makhluk abisal dari tingkat kaisar. Adapun situasi tertentu, saya khawatir hanya Kaisar Houtu yang tahu. Setelah Kaisar Houtu pergi, perang berhenti. Pada awalnya, Kaisar Houtu mengatakan bahwa manusia tidak memiliki modal, dan pada saat yang sama berperang dengan makhluk setan, iblis, dan jurang, sehingga manusia dan kurcaci menandatangani perjanjian gencatan senjata. Menurut perjanjian itu, manusia dilarang menambang di bawah seratus lapisan, dan para kurcaci tidak memiliki ambisi untuk memperjuangkan hegemoni, jadi mereka menandatangani perjanjian itu dengan senang hati. Hasil dari pertempuran ini disembunyikan oleh tingkat tinggi umat manusia, dan ngarai jurang secara bertahap ditinggalkan. Pernyataan eksternal adalah bahwa deposit linci abis dan tidak memiliki nilai untuk penggalian lanjutan. Tetapi pada kenyataannya, seratus lapisan terdengar seperti banyak, tetapi pada kenyataannya itu hanya kulit. Di bawah seratus lapisan, itu adalah bumi yang asli, dengan banyak batu roh yang terkubur seperti bintang. Hanya saja dunia bawah tanah adalah katai, dan dunia makhluk abisal, yang tidak boleh dihancurkan oleh manusia. Selain itu, yang disebut katai hanya kata sifat, sebenarnya katai ini tidak dianggap manusia. Setelah perang itu, orang-orang memanggil demon penjahat mini penjahat abis ini. Iblis Jurang, seperti namanya, mengontrol kehidupan Iblis Jurang. Karena pertempuran itu adalah pemenangnya, klan Iblis tidak memusuhi manusia, tetapi juga tidak disambut. Ketika berhadapan dengan manusia, setan-setan ini memiliki rasa superioritas, mereka minum dan minum, sikap mereka sangat keras, dan mereka memang memiliki modal yang kuat. Jangan meremehkan setan. Jika Anda benar-benar bertarung dengan mereka pada saat itu, bahkan jika Anda memanggil semua budak pedang lubang hitam, Anda tidak akan menang dengan mudah. Anda bahkan mungkin dipaksa keluar dari lubang hitam untuk menang. Dan desa kecil itu hanyalah sebuah desa Iblis yang dapat dilihat di mana-mana di dunia bawah tanah. Begitu Cuxing Yun benar-benar membantai desa itu, tidak akan butuh waktu lama bagi ribuan roh Iblis Jurang dalam untuk mengendalikan kumbang abisal. Dan di sini, setelah tiga saudara perempuan kecil dan raja cacing jurang dalam mereka, mereka jauh lebih tenang di sepanjang jalan, dan tidak ada kumbang abisal tiba-tiba keluar untuk mengganggu Cuxing Yun. Abisal Beetle, juga dikenal sebagai monster abisal, kelas internalnya sangat ketat. Kumbang abisal biasa tidak pernah berani mendekati raja abisal sesuka hati. Kumbang abisal biasa hanya bisa mencapai nirvana. Raja Bak Jurang yang dikendalikan oleh tiga gadis ini dapat dipromosikan ke Kaisar Wu Realem. Adapun ranah Kaisar Zun, tidak ada cara untuk mengatakan ini. Apakah itu seorang pria, setan, iblis, atau iblis, sangat sulit untuk mencapai Kaisar Zun. Jiaur, ya er, nir membuka jalan, Cuxing Yun tidak terhalang sepanjang jalan, saya tidak tahu seberapa jauh saya telah berjalan, dan saya harus berhenti sampai tubuh saya sangat lelah. Di samping sungai bawah tanah, Cuxing Yun ditempatkan. Mengambil ruang reinkarnasi, kompor yang dibuat dengan hati-hati oleh pengrajin dan berbagai bahan, Cuxing Yun mulai sibuk. Menonton Cuxing Yun mengeluarkan banyak makanan lezat, ketiga gadis itu memegang jari-jari mereka, dan air liur menyelinap ke bawah jari-jari putih dan lembut. Di dunia bawah tanah, bahannya terlalu langka, sehingga setiap iblis adalah camilan. Namun, kurangnya bahan membuat makanan ringan ini tidak bisa dimakan. Di bawah lingkaran setan, setiap iblis semakin rakus. Ada tiga outlet api di atas kompor. Setelah dibuka, nyala api biru muda menyembur keluar dengan bunyi gedebuk. Kompor ini adalah produk utama dari pengrajin selama 36 hari yang diukir dengan susunan ledakan dan susunan api. Setelah tertanam di dalam batu roh, kompor ini dapat disemprotkan dari outlet api begitu bersemangat. Mengambil panci besi, Cuxing Yun mengisi pot nasi bambu hijau, bergegas ke sungai bawah tanah dan mencuci bersih, lalu meninggalkan sepanci air kecil, dan bergegas kembali. Letakkan nasi bambu dan setengah kecil panci air di stop kontak api pertama kompor. Cuxing Yun menutupi tutup panci. Butuh waktu lama untuk pot beras bambu wangi keluar dari pot. Kemudian, Cuxing Yun mengeluarkan pot lain, membilasnya di sungai bawah tanah, dan menaruhnya di atas kompor. Dituangkan ke dalam huang ceng-ceng, minyak lobak yang diekstrak dari biji tanaman, semburan aroma minyak tiba-tiba muncul di wajah. Ding-ding dentang, Cuxing Yun dengan cepat memasak empat hidangan dan satu sup. Alasan mengapa kami ingin membuat empat kursus adalah karena ada empat orang di baris ini. Keempat hidangan sangat umum bagi Cuxing Yun, dua daging dan dua vegetarian, semangkuk sup makanan laut. Tetapi ketika Cuxing Yun mengatur empat mangkuk nasi ketan yang harum dan menyajikan empat hidangan dan satu sup air liur jiaur, ya air, dan nir tidak bisa berhenti, menelan sedikit demi sedikit. Dengan teriakan Cuxing Yun, tiga makanan kecil itu tidak tahu apa artinya bersikap sopan, mereka menyambar mangkuk besar dan mengambil sendok untuk dimakan. Mangkuk yang digunakan oleh Cuxing Yun tidak besar, hanya mangkuk trompet biasa. Tapi untuk tiga saudara perempuan jiaoyani, ini adalah tiga pot besar. Cuxing Yun buru-buru makan semangkuk kecil nasi bambu, cukup makan beberapa gigitan piring, lalu berhenti, menggigit daun bambu, dan merasa sangat nyaman. Melihat keseberang, ketiga gadis mungil itu melambai seperti sendok di tangan mereka. Satu gigitan nasi, satu piring, dan satu lagi sup, dan satu gulungan berventilasi di bawah sisa awan, yang kamu makan disebut mabuk berat. Tidak heran mereka begitu gila dan hidup begitu besar, mereka tidak pernah makan makanan lezat seperti itu. Dari empat hidangan dan satu sup ini, mereka memiliki rasa pegunungan, rasa padang rumput, rasa hutan, dan rasa laut. Setiap hidangan hanya bisa dimiliki oleh dunia yang mereka impikan. Menurut catatan Nenek Moyang, keluarga iblis awalnya hidup di permukaan dunia. Pada saat itu, mereka juga bisa memakan rasa gunung dan laut setiap saat, dan semuanya indah dan tak tertandingi. Tapi tiba-tiba suatu hari, iblis itu muncul. Sirius, Skyhawk semua jenis monster terbang dapat muncul di atas desa kapan saja, menelan mereka ke tenggorokan, mengunyah naksir, dan menelan ke dalam perut. Untuk bertahan hidup, klan iblis harus bersembunyi di bawah tanah. Pada akhirnya, klan iblis menemukan iblis abis di kedalaman bumi, dan melalui cara khusus, mendapat perlindungan dari iblis abis, dan dengan demikian selamat di dunia jurang maut. Setelah puluhan juta tahun pembangunan iblis-iblis telah terbiasa dengan lingkungan dunia jurang, tetapi segala sesuatu tentang dunia permukaan masih merindukan impian. Sangat disayangkan bahwa itu terlalu jauh dari permukaan, dan menurut pelatihan leluhur, mereka tidak diperbolehkan untuk kembali ke dunia permukaan, jadi, tidak peduli seberapa serakah, mereka hanya bisa bertahan. Di bawah tatapan heran Choo Sing Yun, tiga gadis menelan awan dan memakannya. Namun, meskipun mereka sudah makan dengan gila, jumlah makanannya terlalu banyak. Dengan Choo Sing Yun, itu hanya piring kecil. Tetapi untuk tiga saudara perempuan kecil, itu adalah tiga panci besar dan tiga keranjang besar. Terutama semangkuk besar sup, yang sebesar bak mandi, memungkinkan mereka untuk melompat dan mandi. Nyeri menutupi perutnya, meskipun perutnya penuh, tetapi hati mereka tidak penuh, mulut mereka penuh, dan mata mereka penuh, tetapi mati-matian, mereka tidak bisa makan lagi. Tidak ingin meletakkan peralatan makan, tiba-tiba, tiga adik perempuan mencium aroma yang tak terlukiskan. Melihat ke arah mana aroma itu datang, Choo Sing Yun perlahan-lahan menuangkan cairan hijau dari tabung bambu dan menuangkannya ke gelas anggur kristal. Melihat tiga saudara perempuan kecil, jari-jarinya ngiler, dan tampak menyedihkan apa yang bisa dilakukan Choo Sing Yun. Saya mengambil tiga gelas terkecil dan menuangkan beberapa daun bambu ke dalamnya. Di mata gembira dari tiga saudara perempuan kecil, Choo Sing Yun mendorong tiga gelas anggur berkualitas kepada mereka. Dihadapkan dengan anggur yang baik-baik saja, ketiga saudara perempuan itu tidak sopan. Mereka mengambil secangkir penuh ukuran kepala mereka dan menyesap sedikit. Tiba-tiba aroma yang jernih membuat mata mereka yang indah menyipit. Dihadapkan dengan anggur yang begitu lezat, mereka tidak bisa mengendalikan diri, sedikit demi sedikit, dan dalam sekejap mata, mereka minum anggur dalam gelas sampai bersih. Choo Ye Ching dianggap sebagai minuman keras, dan staminanya sangat kuat. Segelas anggur memasuki tenggorokan. Ketiga adik perempuan itu sudah pusing dan bengkok. Untungnya, sekarang saatnya untuk beristirahat, dan mabuk bukanlah hal yang buruk. Daun bambu ini berwarna hijau, tetapi Choo Sing Yun berhasil keluar dengan empulur es. Setelah mabuk, tidak hanya tidak nyaman, tetapi juga akan sangat jernih dan jernih. Setelah minum tiga silinder daun bambu berturut-turut, bahkan Choo Sing Yun agak mabuk dan bingung. Setelah mengepak sumpit dan kompor, Choo Sing Yun mengeluarkan tenda dan menempatkan tiga adik perempuan di tenda. Choo Sing Yun juga masuk dan tertidur. Dengan keadaan Choo Sing Yun saat ini, tidak perlu tidur terlalu lama. Apalagi setelah minum daun bambu berwarna hijau yang mengandung empulur es, saya baru bangun setelah tidur sekitar tiga jam. Tidak ada matahari di dunia jurang, sehingga cahayanya sangat redup, terutama ketika Choo Sing Yun sekarang berada di dalam tenda, cahayanya bahkan lebih gelap. Ketika dia bangun, Choo Sing Yun tiba-tiba merasakan sesuatu di wajahnya. Membuka matanya dengan curiga, yang dilihatnya adalah bahwa gadis kecil bernama Jiao R tidak tahu kapan dia merangkak di wajahnya. Dengan telungkup, Jiao R berbaring di wajah Choo Sing Yun, memancarkan aroma segar di antara dada dan perutnya, memegang hidung Choo Sing Yun untuk tidur sangat manis. Melihat wajah Jiao R yang sangat halus dan cantik, Choo Sing Yun tidak bisa menahan senyum. Ketiga gadis ini benar-benar seperti tiga boneka kain, tapi berbeda dari boneka kain, mereka memiliki darah, daging, dan kehidupan. Dengan lembut mencubit tubuh mungil Jiao R, mengambilnya dan meletakkannya di bantal di sebelahnya. Ketika saya hendak duduk dan duduk, saya merasakan ada sesuatu yang bergerak di antara leher saya. Melihat ke bawah, gadis kecil bernama Nir masuk ke kerah Choo Sing Yun. Di bawah leher, mereka ditutupi oleh kerah Choo Sing Yun, dan hanya leher itu yang terbuka. Tentu saja dia menutupi kerah Choo Sing Yun sebagai tempat tidur. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Choo Sing Yun dengan hati-hati mengambil Nir dan meletakkannya di atas bantal. Duduk dengan hati-hati, Choo Sing Yun tidak berani melakukan terlalu banyak gerakan terlalu keras, karena sekarang, gadis bernama Yair belum ditemukan. Begitu gerakannya terlalu besar, terlalu keras, itu mungkin menyakitinya. Tapi gadis kecil ini, di mana dia bersembunyi. Dalam keraguan, Choo Sing Yun tiba-tiba menyadari sesuatu, wajah langsung memerah. Gadis kecil bernama Yair tidak tahu kapan, dia masuk dari kaki celana kiri Choo Sing Yun, dan naik ke atas, dan mengebor sepanjang belokan kaki dan berhenti di paha. Untungnya, itu ditemukan awal, jika dia diizinkan untuk mengebor sepanjang jalan, itu akan memalukan. Karena kaki celana terlalu sempit dan terlalu panjang, mereka tidak dapat diambil dari bawah. Dalam keputusasaan, Choo Sing Yun harus hati-hati menarik ikat pinggangnya, dengan lembut meraih, dan dengan lembut meraih tubuh Yair. Perlahan dan hati-hati, tubuh Yair menyingkirkan jalinan kaki celananya. Tetapi pada saat ini, Yair dibangunkan oleh Choo Sing Yun, membuka matanya dengan bingung, dan menatap Choo Sing Yun dengan sepasang mata. Tiba-tiba berhenti, Choo Sing Yun hanya merasa bahwa seluruh orang jatuh. Mulai sekarang, Choo Sing Yun membuka pinggang dengan tangan kirinya, dan menggenggam tubuh Yair dengan tangan kanannya. Meskipun Choo Sing Yun tahu bahwa dia mengeluarkan Yair dari kaki celananya, bisakah Yair percaya? Dari layar saja, memang bisa dipahami bahwa Choo Sing Yun ingin mengeluarkan Yair. Tapi dari perspektif lain, itu juga dapat dipecah menjadi Choo Sing Yun ingin memasukkan Yair. Ambil satu dan masukkan, sifatnya sangat berbeda. Sebentar, Choo Sing Yun keluar dengan keringat, apa yang harus saya lakukan, bagaimana ini harus dijelaskan. Meskipun tidak ada hantu di hati saya, sebenarnya tidak ada cara untuk menjelaskannya. Tepat ketika Choo Sing Yun berkeringat dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya, Yair berkedip kosong, lalu menutup matanya lagi dan tertidur. Melihat adegan ini, Choo Sing Yun hanya bisa menghela nafas lega, untungnya, dia tidak benar-benar bangun, jika tidak bahkan tanpa kesalahpahaman adegan ini masih terlalu memalukan. Dengan lembut mengeluarkan Yair dan meletakkannya di atas bantal. Melihat sekeliling, tiga gadis seperti boneka kain berbaring berdampingan di bantalnya. Dari jarak dekat, ketiga gadis ini memiliki fitur wajah yang sangat indah dan sangat cantik. Meskipun sangat kecil, sparrow disebut kecil dan memiliki semua organ internal. Tidak hanya di sana, tetapi juga sangat ramping, anggun. Melihat wajah merah kecil mereka, Choo Sing Yun tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengagumi, itu benar-benar lebih baik daripada Hua Jiao. Tunggu, tiba-tiba menyadari apa yang salah. Meskipun ketiga adik perempuan ini mabuk, tetapi ini tiga jam, mengapa mereka masih memerah? Dengan sedikit berpikir, Choo Sing Yun mengerti. Jelas, ketiga adik perempuan ini sudah bangun ketika Choo Sing Yun bangun. Jangan melihat pertumbuhan mereka, tetapi mereka lebih tinggi dari Choo Sing Yun. Tubuh mungil tidak berarti usia mungil. Sebenarnya, meskipun ketiga gadis ini tidak sebesar Choo Sing Yun, mereka semua tujuh belas atau delapan belas. Sebagai tiga bunga kecil yang paling menonjol di desa, mereka semua memiliki kekuatan ranah nirvana, yang lima atau enam peringkat kecil lebih tinggi dari Choo Sing Yun. Choo Sing Yun bangun dengan cepat karena dia kurang minum anggur. Pada saat itu, ketiga gadis itu tidak bangun. Namun, setelah semua, mereka adalah penguasa alam nirvana, mereka semua terjepit oleh tubuh mereka, bagaimana mereka masih bisa tertidur. Karena itu, apakah itu jiaur di depan atau nir di belakang, mereka hanya berpura-pura tidur. Adapun Ya R terakhir, dia berjuang dengan sengaja untuk menarik perhatian Choo Sing Yun, jika tidak, jika dia tidur nyenyak mengapa dia berjuang dan berputar. Namun, meskipun dia bangun, Ya R tidak tahu di mana dia berada, jadi ketika dia ditangkap oleh Choo Sing Yun, dia membuka matanya. Ketika dia akhirnya melihat semuanya dengan jelas, dia bodoh. Apa yang terjadi kapan dia masuk ke celana Choo Sing Yun, yang benar-benar memalukan. Ketika keduanya saling memandang, meskipun Choo Sing Yun berkeringat, Ya R tidak jauh lebih baik. Dia benar-benar ingin mati. Untungnya, Ya R cerdas dan pandai, berpikir untuk berpura-pura tidur pada saat yang kritis, walaupun masa transisi itu kaku dan kinerja berpura-pura tidur berlebihan, tidak ada cara yang lebih baik. Apa yang membuat ketiga gadis itu terdiam adalah bahwa Choo Sing Yun percaya begitu buruk. Aku percaya itu. Percayalah. Sekarang, setelah lelaki ini meletakkan ketiga saudara perempuan mereka di bantal, mereka tidak hanya memanjat dengan cepat, tetapi mereka juga masih menonton di sana. Tidak tahu apa artinya menjadi tidak senonoh. Gadis-gadis semuanya sensitif, dan di mana mata pria jatuh, mereka semua jernih. Wajah, payudara, paha. Meskipun mata Choo Sing Yun tidak bagus, tapi itu tidak cukup, mereka adalah gadis yang baik, mengapa aku harus menunjukkannya padamu? Karena pemalu dan cemas, ketiga gadis itu memerah tanpa sadar. Menyadari bahwa ketiga saudara perempuan itu pura-pura tidur, adegan itu terlalu memalukan, dan itu bukan hanya memalukan bagi Choo Sing Yun, semua orang merasa malu. Tidak berani tinggal lama, Choo Sing Yun berdiri dan cepat-cepat meninggalkan tenda. Pada saat ini, lebih baik untuk pergi lebih awal dan pergi lebih awal. Mendengar Choo Sing Choo Sing Yun pergi, ketiga gadis itu membuka mata mereka bersamaan, saling memandang, lalu tertawa kecil dan tertawa. Meskipun adegan tadi canggung, semua orang tahu bahwa satu sama lain tidak disengaja. Jika Anda harus menyalahkan seseorang, maka Anda hanya bisa menyalahkan anggur. Jika Anda tidak minum terlalu banyak, mereka tidak akan terlalu bingung. Ji Aor baik-baik saja, hanya berbaring di wajah Choo Sing Yun, Nir tidak lebih, hanya masuk ke kerah Choo Sing Yun. Hal yang paling memalukan adalah Yair. Tidak hanya dia masuk ke celana Choo Sing Yun, tapi ketika dia mengeluarkannya, dia membuka matanya dengan liar dan hampir tidak bisa pergi. Setelah tertawa sebentar, ketiga saudara perempuan itu dengan malu-malu meninggalkan tenda dan bergegas ke sungai bawah tanah untuk mandi. Setelah mencuci selesai, ketika tiga saudara perempuan bergegas kembali ke tenda, Choo Sing Yun sudah menyiapkan makanan menunggu mereka. Setelah makan makanan sederhana, Choo Sing Yun menyingkirkan tenda dan memulai perjalanan lagi. Setelah kejadian fajar yang ambigu, Choo Sing Yun awalnya berpikir akan sangat canggung untuk bergaul satu sama lain. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa alih-alih merasa malu, ketiga gadis itu melepaskan lengan mereka. Awalnya, di sepanjang jalan, ketiga gadis itu hanya memimpin tidak berbicara dengan Choo Sing Yun. Tapi setelah rasa malu di pagi hari, ketiga gadis itu mungkin merasa bahwa tidak ada yang lebih memalukan, sebagai gantinya, mereka melepaskan lengan mereka dan menertawakan Choo Sing Yun. Sepanjang jalan, Choo Sing Yun dan tiga adik perempuan menjadi lebih akrab satu sama lain, dan perasaan mereka menjadi lebih baik dan lebih baik. Ada tiga saudari kecil yang memimpin, ditambah pencegahan dari tiga raja serangga jurang, mereka dapat dikatakan tidak terhalang ketika mereka melakukan perjalanan jauh-jauh. Tetapi bahkan di bawah kondisi tanpa hambatan, Choo Sing Yun masih menghabiskan hampir sebulan sebelum akhirnya mencapai jurang tak berangin. Berdiri di gua yang redup, memandangi tembok, gua yang besar dan gelap. Menurut tiga saudara perempuan Jiao Yani, melalui gua ini, tidak ada jurang angin di depan. Berbalik dengan enggan, memandangi tiga gadis kecil yang cantik dan cantik, saat-saat terpisah akhirnya datang. Melihat ketiga gadis itu, Choo Sing Yun berkata dengan sangat tulus, terima kasih atas pengawalan Anda sepanjang jalan. Tanpa Anda, saya benar-benar tidak tahu kapan saya akan menemukan di sini. Dihadapkan dengan rasa terima kasih Choo Sing Yun, Tiga saudara perempuan itu tersenyum seperti bunga, dan menerima semuanya. Melihat ketiga saudara perempuan Jiao Yani sambil tersenyum, Choo Sing Yun dengan enggan berkata, Namun, tidak ada perjamuan yang tak terputus di dunia, mari kita berhenti di sini. Adil, itu saja? Bukan. Melihat Choo Sing Yun dengan takjub, ketiga gadis itu tidak mengerti mengapa. Semua orang bergaul dengan gembira, mengapa dia tiba-tiba bergegas. Melihat tiga gadis yang cuek, Choo Sing Yun mengeluarkan tiga tabung bambu dari ruang reinkarnasi dan memberikannya kepada tiga saudara perempuan. Sejak terakhir kali dia mabuk, Choo Sing Yun menolak untuk memberi mereka minum. Sekarang Choo Sing Yun murah hati dan murah hati sekali. Ketiga saudari tentu tidak akan menolak. Tanpa sadar, dia mengambil tabung bambu dan memeluknya rat-rat di tangannya. Nir berkata, apa yang anda ingin kami lakukan dengan anggur? Apakah anda akan pergi? Mengangguk, Choo Sing Yun berkata, ya tujuan saya telah tiba, saya tidak bisa terus menunda waktu berharga anda, mari mengucapkan selamat tinggal di sini. Mendengar pengakuan jelas Choo Sing Yun, ketiga gadis itu, sambil memegang rat-rat tabung bambu tebal, menatap Choo Sing Yun sambil menangis, tetapi menolak untuk mengatakan sepatah katapun. Menghadapi tatapan ketiga gadis itu, Choo Sing Yun menggaruk kulit kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Telah bersama begitu lama, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada emosi, tetapi benar-benar tidak ada jamuan di dunia, dan tidak mungkin untuk mengambilnya selamanya. Sambil menggelengkan kepalanya, Choo Sing Yun mengangkat tangannya dan melambai pada ketiga gadis itu, oke, setelah latihan selesai, aku akan pergi ke desamu untuk bertemu denganmu, selamat tinggal. Setelah berbicara, Choo Sing Yun berbalik dan berjalan menuju gua yang gelap. Sepanjang jalan, Choo Sing Yun juga sangat enggan, tetapi sebagai orang dewasa, Choo Sing Yun benar-benar terbiasa dengan hidup dan mati, dan telah merasakan perpisahan, sehingga dia bisa mengendalikan emosinya. Berjalan ke pintu gua yang gelap, Choo Sing Yun berbalik, mengerutkan kening pada tiga gadis yang mengikuti. Apa yang terjadi? Kenapa mereka tidak pergi? Dengan perasaan saling, Choo Sing Yun tidak pandai menenggelamkan wajahnya untuk menangkap orang, tapi apa artinya dengan mengikuti mereka begitu di belakang. Sambil menggelengkan kepalanya, Choo Sing Yun melambai pada ketiga gadis itu lagi, mengucapkan selamat tinggal, lalu berbalik dan melangkah ke gua yang gelap. Papa, 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 sepanjang jalan, cahaya semakin gelap dan semakin gelap, dan langkah kaki terdengar sangat keras. Akhirnya, melalui gua gelap yang panjang, ke ruang yang sangat luas. Melihat itu, ruang sangat besar sehingga margin sama sekali tidak terlihat. Ruang bawah tanah yang luas dan tak tertandingi itu tak terbandingkan kosong, tanpa bagian atas atau bawah, semuanya terselubung dalam kegelapan. Ini adalah abis tanpa angin. Gelap sekali. Ya, agak menakutkan. Di ruang observasi Choo Sing Yun, ke arah belakangnya, tiga suara renyah terdengar. Dengan senyum pahit, Choo Sing Yun berbalik, dan ketika dia melihatnya, tiga adik perempuan tidak tahu kapan mereka datang. Memegang betis Choo Sing Yun, tiga saudara perempuan kecil hati-hati menyaksikan jurang tak berangin yang aneh. Untuk tiga orang kecil ini, Choo Sing Yun benar-benar tidak punya pilihan. Orang-orang mau tinggal di sini, itulah kebebasan mereka. Ini bukan situs Choo Sing Yun, dia bisa datang, orang lain secara alami bisa datang. Karena mereka menolak untuk pergi akan lebih baik untuk tetap, dan Choo Sing Yun tidak keberatan dengan beberapa gadis imut di sekitarnya. Memutar kepalanya, Choo Sing Yun dengan hati-hati mengamati lingkungan sekitarnya. Jurang tanpa angin adalah jurang yang tidak mencapai bagian atas dan tidak mencapai bagian bawah. Posisi Choo Sing Yun saat ini adalah pada platform antara jurang dan tebing. Menghadapi jurang tak berangin yang aneh, Choo Sing Yun tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah berpikir sebentar, Choo Sing Yun kembali ke gua yang gelap, mengeluarkan sekop biji besi dari ruang reinkarnasi, dan menggali sebuah rumah batu di dinding gua. Setelah melepas kompor dan alas tidur, hanya beberapa saat kemudian, seluruh rumah batu itu direnovasi dan siap untuk dihuni. Memasang manik-manik posisi di dinding, Choo Sing Yun memanggil tiga saudara perempuan Jiaur, Yair dan Nir dan menyuruh mereka untuk tinggal di sini dan menunggu untuk tidak berlarian. Kemudian, Choo Sing Yun memanggil Taik Su untuk memakan roh ular sanca dan bergegas kembali ke kota Jiuksiao. Kembali di Jiuksiao City, Choo Sing Yun bergegas ke pasar, dan dia membeli banyak. Untuk waktu yang lama, dia harus memahami hati angin di Abyss of Wind, jadi kebutuhan sehari-hari harus disiapkan. Yang paling penting, karena ketiga saudara perempuan itu menolak untuk pergi, mereka harus bersiap untuk mereka. Gadis yang sangat lembut, begitu lama dan kecil, sangat lucu, Choo Sing Yun tidak tahan membiarkan mereka tidur. Saya harus mengatakan bahwa meskipun ketiga gadis itu sebenarnya berumur 17 atau 80 tahun, tubuh mungil mereka telah mengilhami kemuliaan cinta ayah Choo Sing Yun. Choo tidak ada di sana secara kebetulan. Cinta ayah bersalah Choo Sing Yun tidak bisa digunakan dimanapun. Secara tidak sadar, dia menggunakan jiaur, yaer, nir, dan tiga gadis. Lezat, menyenangkan, indah. Dengan pembelian besar, hadiah dari tiga adik perempuan meningkat. Mata Choo Sing Yun berbinar ketika melewati toko mainan besar. Toko mainan ini menjual boneka kain buatan, yang ukuran dan bentuknya sangat dekat dengan setan. Memasuki toko mainan, Choo Sing Yun melihat dengan hati-hati. Toko ragdol ini sangat bagus dalam melakukan bisnis, tidak hanya menjual boneka kain, tetapi juga menjual semua produk perangkat boneka kain. Melihat pria besar seperti Choo Sing Yun, tetapi tertarik pada boneka kain, kami tidak terkejut. Pada usia Choo Sing Yun, ketika anak itu kebetulan bermain dengan boneka, banyak pasangan muda di toko yang sekitar usia Choo Sing Yun juga memilih. Setelah dua putaran di toko, Choo Sing Yun menemukan tiga boneka kain, yang sosoknya sangat dekat dengan tiga saudara perempuan jiaoyani. Dengan mata Choo Sing Yun, dia berpikir bahwa mendekati pada dasarnya baik-baik saja. Dengan tiga boneka kain, Choo Sing Yun bergegas ke meja, sesuai dengan ukuran boneka kain tiga, semua gaya pakaian, setiap boneka kain dilengkapi dengan satu set. Choo Sing Yun secara khusus menyarankan bahwa pakaian harus diulang, kain terbaik harus digunakan, dan harus dibuat dengan hati-hati. Meskipun permintaan Choo Sing Yun aneh, permintaan orang asing dari ini tidak tahu berapa banyak yang ditemui, jadi petugas itu setuju dengan sangat senang. Kemudian, Choo Sing Yun memesan kastil putri besar dan memesan satu set lengkap perabotan mewah untuk kastil. Selain kastil dan perabotan di kastil, Choo Sing Yun juga menetapkan seperangkat fasilitas hiburan. Ayunan, jungkat-jungkit, korsel, roller coaster, roda feris ada ratusan. Semua fasilitas hiburan ditambahkan bersama, cukup untuk membangun taman bermain mini. Selain itu ada tiga set piring perak mini, mangkuk kecil, sendok kecil dan garpu kecil. Ada pun emas, perak, perhiasan, dan perhiasan yang digunakan untuk menghias boneka, ada tiga set masing-masing. Semuanya dipesan adalah persyaratan yang sama, menggunakan bahan terbaik, pengerjaan halus, Choo Sing Yun tidak buruk. Untuk melakukan-melakukan yang terbaik, setelah semua Choo Sing Yun membeli punggung ini bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk tiga saudara perempuan Jiao Yani. Setelah membayar deposit, dia membuat janji temu tiga hari kemudian untuk mengambilnya, dan Choo Sing Yun berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan toko mainan, Choo Sing Yun pergi ke Ling Feng Tang, tempat Li Chun Feng menunggunya. Kembali di halaman kecil di Ling Feng Hall, Choo Sing Yun tidak pergi terburu-buru. Selama waktu ini, mereka semua berada di dunia bawah tanah. Hati Choo Sing Yun mati lemas, dan hal-hal yang dipesan di toko mainan butuh tiga hari untuk selesai. Yang paling penting adalah bahwa Choo Sing Yun perlu memahami situasi Suili Uxiang. Dengan munculnya Five Great Heroes, seluruh Jiuksiao City melonjak, dan saat ini, para prajurit Nirvana Realm tidak lagi memenuhi syarat untuk memasuki Menara Tian Tian untuk menonton pertempuran. Belum lagi Nirvana Warriors, bahkan Kaisar Wu yang lebih lemah, mereka secara sadar minggir. Awalnya, seharusnya ada tabrakan antara lima tim besar dan tim Liu Yun, yang selalu diharapkan oleh semua orang. Namun, untuk menghindari perselisihan dan perselisihan, di bawah intervensi Extreme Cold Emperor Zun, ke enam tim tidak menemukannya. Tidak hanya mereka tidak bertemu dua bulan ini, tetapi sampai akhir tahun, enam tim, yaitu lima tim dan tim Liu Liu, tidak akan bertemu satu sama lain. Kekhawatiran Kaisar Dingin yang ekstrim bukanlah tidak masuk akal. Jika Anda bertemu sebelum waktunya, maka jika Anda menang atau kalah, itu dapat menyebabkan gesekan hebat. Nenek moyang kecil ini semuanya tidak patuh hukum, dan di wilayah mereka sendiri, mereka selalu menjadi tuan. Satu tidak baik, dan seluruh Akademi Jiuksiao dapat dibatalkan. Ini siswa biasa. Jika kamu berani membuat masalah, kamu akan dibuka. Setelah masalah ini terlalu besar, kamu dapat membunuhnya tanpa pengampunan. Tetapi untuk lima orang muda ini, bagaimana cara Kaisar Dingin ekstrim membunuh? Bunuh cucuku sendiri. Itu benar-benar mustahil, Kitano Chang memang seorang junior yang sangat ia hargai dan cintai. Bagaimana ia bisa membunuhnya? Kitano Chang tidak bisa membunuh, dapatkah empat orang lainnya membunuh? Itu tidak bisa dibunuh. Kelima anak muda ini semuanya dihargai dan dicintai oleh Kaisar, begitu mereka membunuh salah satu dari mereka, mereka akan membuat marah seorang Kaisar. Meskipun Extreme Cold Emperor juga Kaisar, dia tidak takut, tetapi dia tidak takut, tetapi itu tidak berarti bahwa kekuatan yang diwakilinya tidak takut. Begitu ada kejanggalan di antara kedua Kaisar, itu akan terlalu berbahaya dan gila. Hal semacam ini tidak terjadi. Sekali, Hei Jin di Zun memiliki konflik dengan Lingmu di Zun. Akibatnya, kekuatan kedua di Zun sepecah. Yang disebut Raja Mempermalukan dan Mempermalukan. Kaisar Zun marah, bagaimana ia bisa acu-ta'acu sebagai bawahan. Dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 3.000 tahun, lebih dari 10 miliar orang terlibat dalam pertikaian, dan lebih dari 300 juta orang tewas dalam pertempuran. Konflik itu tidak lama sebelumnya, dan itu kurang dari seribu tahun. Oleh karena itu, di antara lima Kaisar besar, mereka sekarang berhati-hati, dan mereka tidak bisa marah jika mereka tidak bisa marah. Mulai sekarang, bahkan jika lima pria muda dan tampan ini membakar dan membakar Akademi Jiuxiao, Extreme Cold Emperor tidak akan berani melakukan apapun. Paling-paling, itu adalah untuk menemukan teori Kaisar di belakang mereka dan meminta kompensasi. Untungnya, lima talenta muda ini juga orang-orang yang sombong, dan sebelum datang ke sini, mereka pasti dipanggil oleh Kaisar di belakang mereka, dan dengan hati-hati dinasihati. Belum lagi, mereka tidak berani mematuhi aturan. Meskipun Kaisar dingin ekstrim tidak dapat membunuh mereka, mereka dapat mengeluarkan mereka dari Akademi Jiuxiao. Selama sebulan terakhir, ke-enam tim telah mempertahankan rekor kemenangan. Di depan enam tim utama, semua tim lemah dan tidak bisa membantu tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memblokir sejenak. Satu bulan kemudian, peringkat kekuatan Akademi Jiuxiao telah berubah secara dramatis. Sima Changtian, yang awalnya menempati peringkat pertama, jatuh langsung ke tempat kedelapan, digantikan oleh Guman. Di bawah kaum barbar kuno, itu adalah Suili Uxian, dan setelah keduanya, mereka masing-masing adalah lima pemuda tampan. Pria kuno, Suili Uxian, Dong Fang Xiu, Si Man Met, Bei Ye Chang, Nangong Junyi, Sima Fei Fan. Menghadapi peringkat ini, lima Junji muda top disebut tidak puas, bahkan jika Suili Uxian menempati peringkat pertama, siapa yang membuatnya menjadi talenta keturunan. Jika akhirnya tidak begitu kuat, mereka tidak jarang ada di sini. Tapi ada apa dengan Gugu? Kenapa dia peringkat pertama? Bahkan, lima pemuda tampan teratas menonton pertandingan Gumen dan kemudian melihat tiga pertandingan. Setelah menonton tiga pertandingan, lima pemuda tampan tidak lagi berbicara, tetapi bergegas kembali dengan diam-diam, belum lagi peringkat kekuatan. Kombinasi dari serangan barbar dan pemotongan terbuka, ditambah dengan menginjak-injak brutal, serangan barbar, tubuh emas yang tak terkalahkan, barbar kuno dapat memainkan kontrol, dapat menahan dampak, dan orang-orang sombong membuat putus asa. Yang paling penting adalah bahwa lima junji muda tiba-tiba menyadari masalah. Di bawah kerjasama Gumen dan Suili Uksiang, mereka tidak bisa memastikan. Sebaliknya, jika Gumen dapat digali ke dalam tim mereka, maka kemungkinan kemenangan mereka adalah 10 kali berturut-turut. Oleh karena itu, dalam minggu terakhir, setiap hari, Gumen diwawancarai, menjanjikan berbagai manfaat mencoba untuk menggalinya. Uang, kecantikan, hak. Hampir semua godaan yang bisa dibayangkan diletakkan di depan Gumen. Tetapi untuk semua ini, Gumen benar-benar tidak peduli. Dia tidak mengedipkan kelopak matanya. Setelah mendengarkan, dia hanya mengatakan bahwa dia harus mempertimbangkannya, dan kemudian dia hanya meminta untuk pergi. Sebagai orang bodoh, Gumen tidak akan mengkhianati bahkan jika dia sudah mati, dan, situasi saat ini tidak sesederhana pengkhianatan. Begitu dia menyetujui permintaan lawan, dia akan mundur dari tim Liu Yun. Tapi yang lebih serius adalah dia harus bergabung dengan tim lain, dan kemudian menoleh untuk melawan tim Liu Yun, membantu master baru, dan mengambil istri dari master asli ini terlalu. Gumen sangat jelas bahwa jika dia benar-benar melakukan ini, pasti sudah bau selama bertahun-tahun. Bahkan jika Anda mendapatkan uang, Anda mendapatkan hak, tetapi orang seperti itu tidak bisa beruntung. Tanpa keberuntungan, mengapa Gumen menggantikan Kaisar? Meskipun harapan tipis, karena lengan kiri dan kanan paling dipercaya Cuxing Yun, Gumen dan Bai Bing berjalan sangat dekat. Pikiran dan pengaturan Cuxing Yun juga dikenal oleh Gumen. Bergabung dengan kemah lima pahlawan besar, mereka hanya bisa melakukan satu tugas dalam hidup mereka, Kaisar Zun benar-benar tanpa harapan. Belum lagi mereka, bahkan jika lima pahlawan besar, harapan untuk mencapai martabat Kaisar tipis dan hampir putus asa. Cara yang paling dapat diandalkan untuk mencapai Kaisar Zun adalah untuk bersatu di sekitar Cuxing Yun dan melihat seluruh dunia, tidak ada lagi yang mungkin. Dikatakan bahwa tidak ada kesetiaan absolut di dunia ini, yang disebut loyalitas hanyalah pengkhianatan yang terlalu rendah. Meskipun kalimat ini tidak benar, ini sangat dekat dengan kebenaran. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa kondisi yang ditawarkan oleh pihak lain benar-benar terlalu rendah, dan harga yang dibayarkan terlalu besar untuk diterima. Oleh karena itu, tidak peduli kondisi apa yang ditawarkan pihak lain, kecuali pihak lain dapat membukanya, itu sudah cukup bagi Gumen untuk menyadari kepentingan Kaisar. Jika tidak, Gumen tidak akan pernah terguncang. Tetapi masalahnya adalah, jika pihak lain benar-benar memiliki kemampuan itu, alangkah baiknya menjadi Kaisar sendiri. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hyuyin Channel. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.